itu jadilah seorang yang suka membantu orang lain membantu orang lain itu dengan apa yang bisa kita bantu kita bisa bantu orang dengan harta kita kita bisa bantu orang dengan tenaga kita kita bisa bantu orang dengan pikiran kita kita bisa bantu orang dengan ide kita kita bisa bantu orang dengan ucapan kita membuat dia bahagia kata-kata yang baik itu sedekah dengan kata-kata yang baik bisa merubah kehidupan seorang bisa membangkitkan semangat dia kita bisa bantu orang dengan ide kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, makanya seperti dikatakan, bahwasannya suatu perkara yang tidak akan habis kalau dibagi adalah kebahagiaan kalau kita bagi kebahagiaan kepada orang lain kita lebih dahulu bahagia daripada daripada dia kalau anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah SWT balasan sesuai dengan perbuatan makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi SAW dimengeluhkan tentang hatinya yang keras, maka Nabi SAW mengatakan kalau kau ingin melembutkan hatimu maka kata Nabi SAW berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak anak yatim artinya berbuat baik kepada orang lain ya teman-teman sebagian semangat pergi ke tempat-tempat orang-orang pengungsian orang-orang yang terkena musibah mereka bolak-balik saya lihat ketemu mereka mereka ada kebahagiaan sampai mereka juga hidup susah bersama mereka salurkan sumbangan kenapa mereka betah? karena mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang menerima ya, bantuan tersebut Allah kasih kebahagiaan kepada mereka Allah beri kelezatan kepada mereka kenapa? karena mereka sudah berusaha untuk membahagiakan orang-orang lain tidak mungkin orang seperti ini dibiarkan oleh Allah SWT Anda sudah berusaha membahagia orang lain Anda pasti dikasih kebahagiaan oleh Allah SWT kapan saya ketemu dengan teman-teman dari Lombok? gimana? di Lombok apa yang dibutuhkan? Ustaz kalau kawan-kawan ke Lombok jangan lupa bawa pakaian dalam karena ibu-ibu disana sangat butuh dengan apa? pakaian? pakaian dalam oh, kalau ada yang bawa pakaian dalam kadang-kadang langsung dipeluh sama ibu-ibu sama nenek-nenek lebih berharga dari emas dan perak ini saya kasih tau kawan-kawan yang mau ke sana bawa pakaian dalam ternyata benar waktu dibawa bawa bantuan ke sana teriak ibu-ibu kita dengar dari ada pakaian dalam ada pakaian dalam oh benar siap-siap dipeluh sama ibu-ibu nenek-nenek jadi benar-benar artinya ada kebahagiaan terdiri yang kita rasakan hanya segedar bagi apa? pakaian dalam tapi kita melihat mereka bahagia melihat mereka itu ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita oleh karenanya seperti saya katakan kebahagiaan yang kita kalau bagi tidak berkurang bahkan bertambah sesuatu yang kita bagi tidak berkurang bertambah adalah kebahagiaan bagi kebahagiaan sama sama orang lain ketemu anak yatim kita usap kepalanya terenungkan bagaimana anak ini susah merindukan sentuhan kedua orang tua dia tidak punya kedua orang tua kita sentuh kepalanya yang menyenangkan hatinya tapi jangan usap-usap saja kasih duit juga om usap-usap dari tadi duitnya mana om? dalam hadis cuma usap-usap jadi harus punya proyek hidup bantu orang lain antum harus punya proyek hidup bantu ya tadi kalau antum punya uang bantu dengan uang kalau tidak punya uang bantu dengan tenaga ada tetangga perlu kesempatan bagi saya untuk membantu dia karena saya membahagiakan dia dan saya pasti akan dibahagikan orang lain pasti sudah pasti sudah pasti balasan sesuai dengan perbuatan coba contoh nyata yang kita tahu di hadapan di masa kita seperti Al-Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala kemana-mana ada musibah dia paling depan dia paling depan dia merasa bahagia saya bayangkan dia pergi ke sana pergi ke sini capeknya kayak apa tapi dia tidak pernah merasa capek kenapa dia mikir ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia yang tidak bisa dia ungkapkan yang data kata yang kita tidak merasakan kebahagiaan tersebut tapi dia rasakan makanya dia semangat kesana kesini kesana kesini kesana kesini tidak berhenti berhenti kenapa karena dia merasa ada kebahagiaan kita heran tapi sebenarnya itu tidak mengherankan karena dia merasa bahagia dia merasa bahagia dan semua apa hal saja yang anda berikan kepada orang dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala anda akan diberi kebahagiaan apapun contoh seorang beri nasihat kepada orang lain mungkin dia letih tapi dia beri nasihat kepada orang lain orang lain jadi senang dia pun senang dia pun bahagia dia pun bahagia jadi jangan lupa untuk menjadi orang yang dermawan 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 dengan harta kalau bisa dermawan dengan tenaga dermawan dengan pikiran dermawan dengan kata-kata pokoknya kita memberikan sesuatu kepada orang lain maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita ada pun orang yang pelit hanya menyusahkan dirinya sebagaimana pernah kita bahas orang pelit itu semakin seperti terkekang seperti terikat dengan rantai semakin dia pelit semakin terkekang dia semakin sesak dadanya semakin sesak nafasnya semakin cinta kepada dunia ada orang semakin cinta sama dunia semakin sesak dadanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati